Kita asli dalam keadaan tertentu. Dalam menjalankan aksinya, pelaku mengaku bekerja di Badan Pusat Statistik atau BPS Makassar dan sedang mengerjakan data kepedudukan. Pelaku kemudian menyewa laptop korban seharga 200 ribu rupiah per hari, namun laptop korban kemudian digadaikan di salah satu jasa penggadaian barang di Makassar. Selain itu, pelaku juga menjanjikan korban bisa lolos CPNS perekrutan tahun ini. Aksi pelaku akhirnya ketahuan setelah laptop milik korban tak kembali. Korban pun akhirnya mendatangi kantor BPS Makassar, namun nama pelaku tidak pernah tercatat sebagai pegawai aparatur sipil negara. Pelaku akhirnya ditangkap setelah korban melaporkan kejadian ini di Polerstabes Makassar. Selain menangkap korban, polisi juga menyita 19 laptop milik korban serta sejumlah seragam pegawai aparatur sipil negara. Kita menerima laporan dari masyarakat bahwa yang bersangkutan menjadi korban penipuan dan juga penggelapan terhadap dari seorang laki-laki yang mengaku sebagai seorang pegawai negeri sipil pada Badan Pusat Statistik atas nama Nasrullah alias Ula. Yang bersangkutan ini mempunyai modus menyampaikan kepada korbannya bahwa yang bersangkutan sedang mendapat tugas untuk menginput data sehingga memerlukan laptop, kemudian menawarkan kepada korban untuk menyewa laptopnya tersebut dengan biaya Rp200.000 per hari. Kemudian setelah laptop diterima, laptop tersebut digadaikan oleh tersangka ke tempat pegadaian dengan nilai bervariasi mulai dari Rp1.000.000 sampai Rp2.500.000. Rp2.000.000.